Sekarang kita mencoba untuk menghidupkan radar atau mengoperasikan radar Sebelum mengoperasikan radar harus diperhatikan bahwa di sekitar skener tidak terdapat orang yang sedang bekerja Karena pancaran daripada skener itu sangat merusak atau bisa menimbulkan radiasi Yang kedua harus kita yakinkan bahwa semua tombol-tombol dalam keadaan minimum Kemudian range radar harus sesuai dengan petunjuk atau instruksion manual daripada radar Untuk radar jenis GRC dari model CAS800M2 ini Harus pada posisi 48 mil agar supaya pada waktu dihidupkan tidak masuk kepada arpa mod Tombol-tombol dalam keadaan minimum Kemudian power kita letakkan pada posisi standby Tunggu sampai lampu ready menyala Ini kelihatan lampu ready padam Sekarang lampu ready telah menyala Maka kita bisa switch on radar Kita switch on radar Kemudian kontras dan kin Kita putar secukupnya sampai keluar gambar Penyetelan kontras dan kin tidak boleh terlalu banyak Karena akan menimbulkan spot yang tidak perlu Tetapi juga tidak boleh kurang Karena akan menimbulkan satu Range 48 Tombol ini pada posisi radar Setelah itu kita lihat disini ada gambaran Dari pada tanjung di sebelah kiri Dan di sebelah tanan bawah Di atas angka 0 adalah penunjukan cincin jarak Setelah itu range bisa kita ubah sesuai dengan keinginan Untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas Kita putar tombol switch brilliance Range kita ubah ke 24 mil Kita mendapatkan gambaran yang jelas dibandingkan dengan sebelum tombol switch kita operasikan Titik-titik kecil itu adalah gambaran daripada target-target kapal Haluan kapal adalah 225 sehingga ships heading marker menunjuk ke arah bawah ke kiri Nah ini adalah ship setting marker Nah ship setting marker Ini adalah gambaran rakon Ini adalah gambaran ramal Kemudian ini gambaran siklator Yang harus kita hilangkan Kemudian titik-titik di seberang itu adalah Renovator Sedangkan ini adalah tanjung Nanti kita akan melihat di pada peta gambaran tanjung-tanjung tersebut Untuk menghilangkan si klator maka kita aktifkan nanti si klator Kita lihat sekarang pada dekat pusat daripada layar radar sudah tidak motor seperti tadi Kita aktifkan sekarang EPL brilliance Sebelumnya tadi EPL mode kita letakkan pada center 1 Berarti nanti ada satu garis Nah garis yang patah-patah jelas ini adalah gambaran daripada EPL atau garis baringan Kita putar dengan kursor maka EPL akan berputar 360 derajat Kegunaan daripada EPL ini adalah untuk membaring atau menemukan arah daripada target yang kita berhenti Untuk mengaktifkan cincin jarak yang variabel yang bisa dirubah-rubah Ini adalah jaraknya 3,2 dan seterusnya Kita melihat disini ada cincin baru Itu adalah cincin jarak yang bisa digerak-gerakan dengan menekan tombol up dan down Untuk mengukur jarak target yang ingin kita lihat Misalnya kita ingin melihat baringan tanjung ini Maka baringannya adalah 320 Kita tekan tombol up Maka cincin jarak akan bergerak naik Sampai menyentuh tanjung tersebut Kita lihat cincin jarak menyentuh tanjung Kemudian kita lihat di atas layar radar jaraknya adalah 14,1 Sub indo by broth3rmax